Ini adalah Triceratops, salah satu dinosaurus yang cukup populer di kalangan masyarakat dengan karakteristiknya yang mempunyai tiga tanduk yang berada di atas hidung dan dua di atas matanya. Dan jika kalian perhatikan, dinosaurus ini memiliki paru atau moncong seperti burung, serta perisai yang berada di belakang kepalanya. Tapi tahukah kalian, ketika fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan, awalnya tidak disebut sebagai Triceratops, melainkan disebut sebagai spesies dari Bison. Setelah itu, dinosaurus ini lagi-lagi disebut sebagai Torosaurus oleh para ilmuwan. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan mengulas dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang dari Triceratops, yang sangat jarang diketahui, mulai dari nama, sejarah, karakteristik, dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan masa purba, serta paleobiologi dari Triceratops, dan bagaimana hubungannya dengan spesies hewan modern saat ini. Nama Triceratops diambil dari bahasa Yunani, yang berarti wajah beratanduk tiga, yang identik, dengan tiga tanduk yang berada di kepalanya. Namun berbeda dengan Ankylosaurus yang pernah dibahas sebelumnya, di mana struktur senjata Ankylosaurus terdiri dari osteodermata, sedangkan Triceratops sepenuhnya terdiri dari tulang, di mana jika tanduk-tanduknya patah, kemungkinan tidak akan tumbuh lagi. Triceratops merupakan dinosaurus yang termasuk ke dalam dua ordo, yaitu Ornithisia dan Ceratopsia. Ornithisia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang telah punah dan memiliki ciri struktur panggul yang sangat mirip dengan burung, sesuai dengan namanya yang berarti pinggul burung, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk ke dalam ordo ini, yaitu Stegosaurus, Ankylosaurus, dan Triceratops. Sedangkan Ceratopsia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang mempunyai ciri sesuai dengan arti namanya, yaitu wajah bertanduk, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya, yaitu Proticeratops, Triceratops, dan Styracosaurus. Triceratops hidup selama perode kapur akhir, sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka hidup di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Amerika Utara. Triceratops adalah dinosaurus yang sangat besar, panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter, tinggi sekitar 2,3 meter, dan beratnya sekitar 5,5 ton. Triceratops mempunyai dua spesies yang sah, yaitu Triceratops horidus dan Striceratops prorsus. Untuk pandangan beratnya, berat Triceratops belum cukup jika hanya dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 mobil sekaligus. Namun, butuh sekitar 7 mobil untuk bisa mengimbangi berat dari dinosaurus herbivora ini. Dan ini adalah perbandingannya dengan sebuah kereta real masa kini. Triceratops memiliki tengkorak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan termasuk yang terbesar dari semua hewan darat yang diketahui. Diperkirakan memiliki panjang 2,5 meter dan dapat mencapai hampir sepertiga panjang keseluruhannya. Memiliki berat 261 kilogram, seperti tengkorak pada kerangka fosil Triceratops horidus yang dipajang di Museum Victoria Australia saat ini. Kerangka triceratops ini hampir lengkap 85%, memiliki tinggi 2,5 meter, panjang 7,5 meter, dan mempunyai berat total hingga 1 ton, yang terdiri dari 266 tulang. Dan semua informasi dari kerangka triceratops ini bisa kalian akses secara gratis dan 3D di website umum Museum Victoria. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah kerangka triceratops horidus yang dipasang pertama kali di Smithsonian Museum of Natural History atau disebut dengan holotype dari triceratops horidus dan dijuluki sebagai hatcher. Pada tahun 1905, spesimen ini dipamerkan di Smithsonian Natural Museum of Natural History dan selama lebih dari 20 tahun, spesimen ini merupakan satu-satunya contoh triceratops yang dipamerkan di dunia. Kenapa disebut dengan holotype? Dan apa itu holotype? Holotype adalah spesimen suatu spesies yang digunakan sebagai standar perbandingan dengan fosil lain yang dianggap mewakili spesies yang sama. Fosil pertama hewan prasejarah yang ditemukan tidak selalu menjadi holotype atau menjadi fosil patokan bagi spesies tersebut. Suatu spesimen mungkin termasuk holotype karena spesimen tersebut pertama kali ditemukan dan dideskripsikan secara formal atau karena spesimen tersebut menunjukkan berbagai karakteristik yang mendefinisikan spesies dengan paling jelas. Menurut aturan paleontologi, sebuah spesies hanya dapat memiliki satu holotype dan holotype adalah spesimen tunggal yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan nama ilmiah bagi spesies tersebut. Jadi, walaupun telah ditemukan kerangka fosil dari spesies yang sama, bukan berarti itu adalah holotype. Seperti di penjelasan sebelumnya, fosil yang terdapat di museum Victoria bukanlah holotype dari triceratops, melainkan holotype triceratops, tetapi yang berada di museum Smithsonian di Washington DC di Amerika Serikat. Namun, terdapat konsep yang mirip dengan holotype yang disebut lektotype dan neotype. Lektotype adalah spesimen yang dipilih dari antara spesimen-spesimen yang sudah ada untuk menjadi holotype jika holotype asli tidak dapat diindififikasi dengan jelas atau jika holotype asli rusak atau hilang. Neotype adalah holotype yang ditunjuk jika semua spesimen yang sudah ada mewakili spesies tersebut hilang atau rusak. Jadi, dalam keadaan tertentu, seperti jika holotype asli rusak atau hilang, sebuah spesies dapat memiliki lektotype atau neotype sebagai penggantinya. Tetapi, hanya satu spesimen yang dapat diakui sebagai holotype resmi. Ini contoh lainnya yang merupakan kerangka holotype dari Parasaurolopus yang dipajam di Museum Royal Ontario di Kanada. Menjelang akhir abad ke-19, hanya sedikit yang diketahui tentang dinosaurus di Amerika Utara. Kata dinosaurus yang disiptakan oleh Richard Owen pada tahun 1842 dan seluruh kelompok hanya diwakili oleh segelintir spesies dari spesimen dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Termasuk dengan fosil Traceratops yang juga pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1887 oleh ilmuwan Othniel Charles Marsh, seorang paleontologi terkemuka pada masanya yang terlibat dalam Perang Tulang atau The Bone Wars dengan saingannya yang bernama Edward Drinker Cop seperti yang pernah kita bahas dalam sejarah penemuan Brontosaurus. Fosil tersebut terdiri dari sepanjang tanduk yang menempel pada bagian atap tengkorak dan jelas merupakan milik hewan prasejarah yang jauh lebih besar daripada hewan apapun yang hidup di barat pada zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, holotype dari Traceratops ini memiliki julukan Hatcher. Julukan ini diberikan sesuai nama dari John Bell Hatcher, ahli paleontologi yang menemukan spesies ini pada tahun 1808. Mungkin kalian bertanya, loh, bukannya di penjelasan sebelumnya yang menemukannya adalah Charles Marsh? Begini sejarah lengkapnya. Polotype Traceratops dikumpulkan pada tahun 1808 di formasi Lance Wyoming oleh John Bell Hatcher. Marsh awalnya menggambarkan spesimen ini sebagai spesies yang berbeda. Edmund B. Wilson menemukan tengkorak raksasa tersebut muncul dari sisi jurang. Wilson kemudian membawa berita ini kepada bosnya, seorang poternak dan kolektor fosil bernama Charles Arthur Guancy yang kemudian menunjukkannya kepada Hatcher. Marsh kemudian memerintahkan Hatcher untuk mencari dan menyelamatkan tengkorak itu. Awalnya, holotype diberi nama Ceratops Horidus. Namun, ketika tengkorak hidung ketiga ditemukan, Marsh mengubah pikirannya dan memberi potongan itu nama generik baru, yaitu Traceratops, yang berarti wajah tanduk tiga. Meskipun awalnya Marsh mempertahankannya sebagai bison alticornis, secara anatomi tanduknya paling mirip dengan mamalia herbivora yang bertanduk seperti bison. Oleh karena itu, Marsh menamai makhluk ini bison alticornis. Namun setelah penelitian lebih lanjut, ia menetapkan bahwa fosil-fosil yang ditemukan mewakili spesies dinosaurus yang terpisah dan memberinya nama Traceratops pada tahun 1889. Jadi, Traceratops baru mendapatkan namanya dan dideskripsikan setelah dua tahun ditemukan. Selain dianggap sebagai bison, Traceratops kemudian dianggap lagi sebagai therosaurus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, ahli paleontologi Y.L. Othniel Charasmars menggambarkan dua dinosaurus bertanduk. Yang pertama, dibernama Traceratops pada tahun 1889. Dan dalam dua tahun kemudian, Marsh menamai therosaurus, yaitu dinosaurus besar bertanduk tiga lainnya, namun dengan embel-embel yang lebih panjang dan dilubangi oleh dua lubang bundar. Meskipun keduanya tumpang tindih dalam ruang dan waktu, mereka tampak cukup berbeda, sehingga ahli paleontologi menganggap mereka sebagai genera dinosaurus yang terpisah. Hingga ahli paleontologi dari Museum of the Rockies, John Scanella dan Jack Horner, menyatakan bahwa kedua dinosaurus ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Berdasarkan anatomi tengkorak, struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah dan berkembang, ahli paleontologi ini mengesulkan bahwa Therosaurus Mars benar-benar merupakan bentuk dari Traceratops dewasa. Seiring pertumbuhan Traceratops, embel-embel dinosaurus akan berubah ukuran dan berubah bentuk dan memiliki lubang khas seperti Therosaurus. Sebuah fosil misterius bernama Nodoseratops tampaknya menunjukkan anatomi peralihan ini dan dikutip oleh Scanella dan Horner sebagai dinosaurus yang terjebak dalam proses perubahan. Namun hanya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap Therosaurus yang perlu takut karena Traceratops diberi nama pertama dan dalam ilmu penelitian, nama yang pertama mendapatkan prioritas dan Therosaurus lah yang lebih berpotensi untuk dihilangkan. Dalam dua tahun sejak Jurnal Scanella dan Horner diterbitkan, ahli paleontologi telah bolak-balik bertanya apakah benar transformasi radikal terjadi antara Therosaurus dan Therosaurus. Hingga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di Peloswan, ahli paleontologi, Universitas Yale, Nicholas Longridge, dan Daniel Ville pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Traceratops dan Therosaurus memang merupakan dinosaurus yang berbeda yang mengidentifikasi fosil dari beberapa individu Therosaurus dan Traceratops yang dewasa dan belum dewasa. Mereka mendekskripsikan tugukan ventral pada embel-embel Traceratops menunjukkan bahwa bentuk dan posisinya berbeda dari Therosaurus yang menyimpulkan bahwa struktur ini bukanlah perantara antara embel-embel Traceratops dan embel-embel Therosaurus. Namun ilmuwan sebelumnya tidak setuju dan mencatat bahwa studi baru ini bergantung pada teknik anatomi komparatif namun tidak menggunakan studi struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah sehingga membuat spesimen ini ambigu dan tidak mempunyai air perdebatan. Faktanya masih banyak yang perlu kita pelajari tentang Traceratops dan Therosaurus sehingga masih banyak eksplorasi dan deskripsi yang harus dilakukan sebelum perdebatan ini dapat diselesaikan. Membahas tentang Traceratops mengingatkan kita dengan hewan bertanduk di saman modern yaitu badak lalu apakah ada hubungan antara Traceratops dengan spesies hewan modern yang hidup dengan kita saat ini? Mulai dari membahas struktur tanduk mereka Traceratops seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama struktur tanduk mereka sepenuhnya terbuat dari tulang dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh lagi jika dipatahkan. Berbeda dengan struktur tanduk pada hewan-hewan modern saat ini seperti rusa dan badak tanduk mereka terbuat dari keratin yaitu protein yang juga menjadi komponen utama pada rambut manusia dan kuku. Tanduk badak adalah pertumbuhan dari tulang hidung yang terututup oleh lapisan keratin. Struktur tanduk badak bervariasi antara spesies tetapi umumnya merupakan tunggal dan memiliki bentuk yang lebih padat dan kokoh daripada tanduk Traceratops. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahunnya juga terbuat dari keratin yang dilapisi oleh kulit. Struktur tanduk rusa memiliki lebih banyak cabang dan seringkali beranting. Jika tanduk badak patah badak memiliki kemampuan untuk memperbarui dan menumbuhkan kembali tanduknya. Pertumbuhan tanduk baru biasanya dimulai dari akarnya di mana jaringan yang hidup disebut puluk berada. Proses pertumbuhan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun tergantung pada ukuran dan kompleksitas tanduknya. Tanduk baru yang tumbuh biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan tanduk sebelumnya sedangkan pada Traceratops yang telah punah tidak ada proses pemulihan atau pertumbuhan tanduk setelah patah karena tanduk Traceratops terbuat dari tulang keras yang tidak dapat pulih seperti keratin pada badak. Jika tanduk Traceratops patah itu mungkin akan tetap patah sampai kematian Traceratops dan tidak akan tumbuh kembali. Selain itu badak adalah bagian dari Ordoferisodactila yang juga termasuk kuda dan kuda nil. Mereka adalah mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri khas tanduk di hidung atau di atas kepala. Di sisi lain Traceratops adalah salah satu anggota dari kelompok dinosaurus Herbivora yang dikenal sebagai Ceratopsidae. Traceratops dan badak mungkin memiliki cara yang sama dalam menyerang yaitu dengan menyodorkan tanduk yang berada di kepala mereka namun ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya di mana badak cenderung menyeruduk kemudian melangkat lawannya sedangkan pada Traceratops cenderung menyeruduk secara lurus. Terima kasih telah menonton!